Intro Halo semuanya saya Ihsan, di video kali ini kita akan share 13 tips setting awal untuk Samsung Galaxy S23 Ultra sebelum melihat tips settingnya disini kita akan sambil unboxing dulu Samsung S23 Ultra kemudian disini kita akan share juga tips setting awal saat kalian pertama kali menghidupkan Samsung S23 Ultra dari dalam kotaknya untuk desain kotaknya sendiri disini terlihat hadir dengan desain minimalis dengan warna hitam di bagian sebelah kanan ada tulisan Samsung dan di sebelah kiri ada tulisan Galaxy S23 Ultra dan di depannya ada gambar handphonenya dengan warna yang sesuai dengan warna handphone di dalam kotak di dalam kotak penjualan Samsung S23 Ultra ini selain ada handphonenya disini kita juga mendapatkan sebuah buku manual kabel type C to type C dan ada juga SIM card tray ejector disini warna S23 Ultra yang kita unboxing di video ini adalah warna hijau tampilan warna hijau di seri S23 Ultra yang kita unboxing di video ini terlihat soft dan elegan untuk desain kamera belakangnya disini juga terkesan lebih premium dan lebih mewah dengan adanya tambahan ring kamera yang dibuat lebih tebal walaupun desain kameranya sedikit berubah di seri S23 Ultra ini akan tetapi untuk posisi tombol dan portnya disini terlihat sama persis dengan seri sebelumnya untuk di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power kemudian di bagian bawah ada slot SIM tray yang hanya bisa dual nano SIM kemudian ada port pengecasan dengan USB type C, speaker dan juga slot S-Pen yang ada di bagian sebelah kiri untuk desain S-Pen dan fitur-fiturnya juga di seri ini tidak ada yang berubah dan masih sama persis dengan seri sebelumnya kemudian di sisi kirinya kosong dan di bagian atas hanya terdapat sebuah lubang microphone kemudian disini saat pertama kali kita hidupkan handphonenya dari dalam kotak ada juga beberapa setting baru yang kita temukan ada beberapa setting baru yang sebelumnya belum pernah kita temukan di handphone Samsung lainnya di setting awal ini setelah kalian pilih bahasa dan pilih agree untuk license agreement kalian akan menemukan sebuah setting baru yang berfungsi untuk pindah data dari handphone sebelumnya disini langsung muncul opsi untuk pindah data langsung dari Android ataupun dari iPhone dan juga dari iPad untuk sesama Android disini kalian tinggal scan saja barcode yang ditampilkan di layar handphonenya kemudian di bagian akhir setting juga terdapat sebuah setting atau opsi baru yang sebelumnya belum pernah kita temukan di seri handphone Samsung lainnya di seri terbaru ini sekarang kalian diminta langsung untuk memilih preferensi kalian untuk light mode ataupun dark mode untuk tampilan handphonenya nanti jadi sekarang buat kalian yang lebih suka tampilan dark mode bisa langsung pilih settingnya di awal setting saat pertama kali menghidupkan handphonenya dan sekarang untuk seluruh proses setting saat pertama kali menghidupkan handphone sudah selesai dan selanjutnya kita langsung masuk ke tips setting awal Samsung Galaxy S23 Ultra untuk tips setting awal yang pertama kalian bisa langsung mengganti navigation bar menjadi swipe gestures untuk memaksimalkan penggunaan layar yang luas dan lebar di seri S23 Ultra settingnya bisa langsung kalian ubah di setting display kemudian pilih yang navigation bar dan di dalamnya kalian tinggal pilih saja yang swipe gestures dan untuk opsi yang di bagian bawahnya ini biasanya kita hanya aktifkan yang switch apps when hidden saja untuk opsi lainnya kita non-aktifkan untuk experience penggunaan layar yang lebih maksimal dan setelah mengaktifkan fitur ini sekarang navigasi di layarnya bisa lebih mudah tanpa perlu ada tampilan navigation button untuk kembali kalian tinggal swipe di bagian tepi kiri atau tepi kanan layarnya dan untuk kembali ke home kalian tinggal swipe dari bagian bawah layarnya kemudian tips setting yang kedua adalah mengganti tampilan untuk wallpaper di home screen dan juga mengganti tampilan lock screen saat kalian mengganti wallpaper di S23 Ultra disini terdapat beberapa wallpaper eksklusif khusus di seri S23 Ultra yang juga bisa langsung kalian gunakan untuk tampilan wallpaper di lock screen saat kalian mengganti wallpaper secara bersamaan untuk home screen dan lock screen di bagian bawahnya ini ada tombol home yang bisa kalian tekan untuk melihat tampilan wallpapernya di home screen disini untuk tampilan jam yang ada di lock screen juga bisa kalian sesuaikan dengan beberapa tampilan font yang berbeda untuk ukurannya juga bisa kalian sesuaikan untuk ukuran jam yang lebih kecil maupun yang lebih besar kemudian di setting lock screen ini kalian juga bisa langsung tambahkan contact information yang nanti akan langsung tampil di lock screen S23 Ultra untuk tampilan notifikasi yang muncul di lock screen tampilannya juga bisa kalian pilih untuk icon only atau details dan di versi terbaru ini juga ada opsi yang non yang menghilangkan seluruh icon notifikasi di tampilan lock screen disini kalian tinggal pilih saja tampilan notifikasi yang muncul di lock screen sesuai dengan tampilan yang kalian inginkan kemudian tips yang ketiga kalian bisa update dulu aplikasi Galaxy Store ke versi terbaru supaya nanti kalian bisa langsung update seluruh aplikasi sistem yang berhubungan dengan One UI 5.1 langsung dari Galaxy Store disini kalian tinggal tekan update dan tunggu hingga update nya selesai kemudian setelah berhasil update aplikasi Galaxy Store ke versi terbaru sekarang kalian tinggal buka lagi aplikasinya dan disini kalian bisa klik menu dan pilih menu update disini kalau kalian belum login ke Samsung account kalian bisa langsung login disini dan kalau kalian belum punya Samsung account kalian bisa register dulu dan nantinya baru bisa login ke aplikasi Galaxy Store kemudian tips selanjutnya setelah berhasil membuat akun Samsung kalian bisa langsung login ke akun Samsung kalian dan buka lagi Galaxy Store kemudian disini kalian bisa klik menu dan pilih update dan di tampilan ini kalian bisa langsung update seluruh aplikasi sistem ke versi terbaru kemudian tips setting selanjutnya adalah mengaktifkan light performance fitur ini bisa sangat berguna di situasi tertentu saat kalian tidak membutuhkan performa yang terlalu tinggi di smartphone ini dan ingin lebih menghemat penggunaan baterai settingnya bisa langsung kalian temukan di setting battery and device care dan pilih menu battery kemudian kalian bisa scroll ke bagian paling bawah dan pilih more battery setting disini kalian bisa langsung pilih yang performance profile dan disini kalian bisa langsung menemukan setting untuk light performance dengan mengaktifkan light performance ini untuk chipsetnya akan bekerja dengan clock speed yang lebih rendah dan tentunya bisa lebih menghemat baterai dibandingkan setting yang standar kemudian tips selanjutnya kalian juga bisa menambahkan shortcut untuk akses light performance yang tadi langsung dari control panel disini kalian tinggal klik tanda plus di bagian sebelah kanan control panel dan disini kalian bisa langsung tambahkan icon yang bernama performance profile untuk shortcut fitur penting lainnya di control panel juga bisa langsung kalian tambahkan sekalian di setting ini dan setelah selesai menambahkannya kalian bisa klik tombol done kemudian sekarang kalian bisa langsung mengaktifkan performance profile yang light tadi langsung dari control panel dengan sangat cepat indikatornya disini kalau performance profile nya aktif artinya light mode nya sedang berjalan dan kalau icon nya non aktif tandanya yang berjalan adalah yang mode standar kemudian tips setting selanjutnya kalian bisa langsung aktifkan fitur labs yang ada di setting advanced features keempat fitur ini adalah fitur-fitur penting yang sangat berguna buat kalian yang menggunakan S23 Ultra khususnya yang sering membuka aplikasi dalam mode split screen dan pop up view dengan mengaktifkan fitur ini kalian bisa langsung aktifkan mode split screen dengan swipe 2 jari dari bagian bawah dan kalian juga bisa langsung swipe dari sudut kanan atasnya untuk membuat tampilan aplikasinya menjadi tampilan pop up view kemudian tips selanjutnya yang ke 9 kalian bisa langsung install aplikasi camera assistant langsung dari galaxy store ini adalah salah satu aplikasi wajib yang harus segera kalian install di seri S23 Ultra untuk memaksimalkan penggunaan kamera di handphone ini di dalam aplikasi camera assistant ini ada banyak setting-setting khusus untuk kamera yang tidak bisa kalian setting langsung dari aplikasi kamera bawaan dan dengan menginstall aplikasi camera assistant ini kalian bisa mengubah banyak hal dari kamera S23 Ultra menjadi lebih powerful dan lebih maksimal penggunaannya sesuai dengan kebutuhan kalian untuk contoh settingnya misalnya setting capture speed yang bisa kalian ubah untuk memprioritaskan kecepatan saat kalian mengambil foto jadi saat kalian mengambil foto untuk kecepatannya bisa jauh lebih cepat dibandingkan settingan yang standar untuk tips setting lainnya di aplikasi camera assistant nanti mungkin akan kita bahas di sebuah video khusus nanti akan sekalian kita bandingkan beberapa hasil foto di beberapa setting yang berbeda dan nanti akan kita share juga tips yang paling sesuai kalian aktifkan di S23 Ultra di aplikasi camera assistant kalau videonya sudah ada nanti kalian bisa langsung cek di link sudut kanan atas video ini kemudian tips selanjutnya kalian bisa langsung install aplikasi export raw di S23 Ultra untuk memaksimalkan penggunaan kameranya untuk fitur export raw di versi One UI 5.1 di S23 Ultra bisa langsung kalian lihat shortcutnya di aplikasi kamera akan tetapi saat kalian gunakan pertama kali disini shortcutnya tidak akan langsung muncul kalau kalian belum install aplikasi export raw dari Galaxy Store jadi kalian bisa langsung install aplikasi export raw langsung dari Galaxy Store dan setelah install nanti di aplikasi kamera bawaan di menu more kalian bisa langsung menemukan shortcut untuk aplikasi export raw langsung di aplikasi kamera bawaan dan nantinya shortcut ini akan langsung terkoneksi dengan aplikasi export raw yang kalian download tadi di dalam aplikasi export raw ini terdapat juga beberapa fitur baru yang baru saja dihadirkan seperti multiple exposure dan juga astrofoto untuk cek contoh penggunaan fitur multiple exposure dan astrofoto ini kalian bisa langsung tap di video yang muncul di layan atau kalian juga bisa langsung cek apa saja fitur terbaru di One UI 5.1 di video sebelah kiri semoga video ini bermanfaat see you in the next video terima kasih